Karena gue akan mengajak kalian untuk melihat keajaiban dunia Frindavan alias Bollywood Cuman orang dengan intelijensi setara Albert Einstein yang bisa ngerti Dia ini, kita lihat mana aja yang bisa kita julitin Cuman warga Frindavan yang bisa ngepot pake kuda Skill Valentino Rossi aja belum sampe situ, bray Pertanyaannya, itu pisang setanjem apa sampe bisa nemus badan? Kenapa nggak minggir aja si Santoso? Halo bray, selamat datang di COGTV Tempatnya kita akan mereview drakor, serial, film, ya apa aja yang bisa direview Tapi untuk video kali ini, gue nggak akan ada review-reviewan nih Karena gue akan mengajak kalian untuk melihat keajaiban dunia Frindavan alias Bollywood Ya kita tau ya, film-film Bollywood itu, film India Kadang-kadang adegan itu anti-mainstream, mainblowing gitu loh Tidak terpikirkan oleh otak manusia normal Cuman orang dengan intelijensi setara Albert Einstein yang bisa ngerti Nah, jadi nanti gue akan mere-act adegan-adegan film India ini Kita lihat mana aja yang bisa kita julitin Kita mulai aja dari yang pertama Si cowok ini mengandut paham Kalau ada yang ribet, ngapain yang gampang? Itu kalau sebenarnya bisa dicopot lewat leher Tapi si cowok berpikiran, ah tentu tidak Aku patahkan saja besi ini biar hulek minder Cuman warga Frindavan yang bisa ngepot pake kuda Skill Valentino Rossi aja belum sampe situ, bray Pertanyaannya Itu pisau setanjem apa sampe bisa nemus badan? Oke, gue sering denger berita orang meninggal karena ditusuk pisau Gitu ya udah banyak Tapi gue belum pernah denger orang mati karena ditusuk pisang Nih ya, kalau sinetron Indonesia tuh punya teknik zoom in, zoom out Buat mendramatisir adegan Kalau India punya ini Oh shit, pusing Bola mata gue nambah 4 langsung Dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapak yang duduk di atas mobil terbang tadi punya kesimbangan luar biasa Mobil yang melayang tapi badannya gak gerak, bray Itu gue yakin kayaknya dia pake gelang power balance deh Kenapa enggak minggir aja sih santoso? Duh gitu back soundnya happy three friends lagi Ini adalah definisi mati lewat jalur mandiri Nggak perlu pertolongan orang lain Cekek leher sendiri pake gorden Kreatif Bener kan kata gue Sinias India tuh anti mainstream Kalo biasanya yang lo liat bola basket yang didribble Ini kepala didribble coy Kepala Nih liat lagi nih ya Itu pasti Otaknya langsung geser ke pankreas tuh Kalo manusia nampol monyet Itu jatuhnya penganiayaan terhadap hewan Ada tuh ya hukumnya Tapi kalo monyet nampol orang Apakah itu jatuhnya penganiayaan terhadap manusia? Segitu dulu adegan anti mainstream mind blowing dari dunia frindavan Konten ini buat hiburan ya Supaya urat-urat lo nih Kagak tegang gitu Semoga kalian terhibur juga Kalo terhibur Jangan lupa buat inilah Jangan lupa juga buat ini dong Oh iya sebelum closing Gue mau ngomong dikit nih Jadi bulan Agustus Kayaknya bakal banyak film keluar Entah itu lewat OTT Atau di bioskop Semoga gue bisa kembali menyajikan review film Dari sudut pandang orang tolol buat kalian ya Dan kalo ada rekomendasi film atau apapun Sinetra juga boleh loh Tulis di kolom komentar ya Sampai ketemu di konten Cocitv berikutnya Ciao